Ia pemirsa jajaran TNI Angkatan Darat Korem 101 Antasari menjamin keamanan selama tahapan dan proses pemilu 2019 berlangsung. Ribuan personil akan dikerahkan untuk membackup pihak kepolisian, amankan pilek dan pilpres di Badua. Jajaran TNI Angkatan Darat Korem 101 Antasari kerahkan sebanyak 2.540 pasukan untuk membackup pihak kepolisian, amankan pelaksanaan pemilu 2019 di Badua. Komandan Korem 101 Antasari, Kolonel Infantri M. Sheikh Ismet berharap, selain TNI Polri dan pemerintah daerah, semua lapisan masyarakat juga terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Pihaknya juga mendukung bagi kelompok masyarakat yang bersedia menyelenggarakan kegiatan dalam rangka menciptakan suasana kondusif di daerah ini. Seperti Lembaga Suadaya Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Bersatu Kalsel yang akan menyelenggarakan doa dan ikrar bersama para peserta dan penyelenggara pemilu, serta semua elemen masyarakat untuk meredam panasnya suhu politik. Mari kita amankan, kita kawal pelaksanaan Pilek dan Pilepres tanggal 17 April 2019 agar dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan sukses. Kemudian kami juga bekerjasama dengan kepolisian, dengan komponen masyarakat lainnya, tentunya menjaga situasi dan suasana Kalimantan Selatan ini yang sudah aman dan nyaman. Dengan suasana doa bersama dan selatuk-selatuk, Insya Allah kita mengikuti pemilu ini secara damai aman. Tidak ada gotek-gotekan atau bagaimana. Beda-beda pemilihan itu biasa, tetap persaudaraan yang kita jaga. Rencananya kegiatan doa bersama dilaksanakan di panggung depan Balai Kota Banjarmasin, dengan melibatkan semua parpol peserta pemilu, KPU dan Bawaslu, OKP, Ormas, FEMDA, Aparat Negara, dan Masyarakat. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Aionews melaporkan.